Berharap ke depan, karena ini eranya kan sudah era berubah, era digitalisasi. Kemudian juga nanti harus segera menyesuaikan, jangan sampai kembali ke belakang. Dunia pariwisata di Kabupaten Gunung Kidul mulai bangkit bergairah, pasca diturunkannya level PPKM ke level 2. Kini di setiap destinasi wisata, khususnya pantai, mulai banyak dikunjungi wisatawan. Begitu pula di beberapa desa wisata yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, mulai menawarkan beberapa paket wisata untuk dapat menarik wisatawan di daerahnya. Di Kabupaten Gunung Kidul sudah ada sebanyak 32 desa wisata yang terintegrasi di Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul dan 18 di antaranya sudah mendapatkan SK pembentukan desa wisata dari Bupati Gunung Kidul Haji Sunaryanta. Semua ini dilakukan untuk menatap dunia pariwisata Gunung Kidul lebih baik lagi. Disa wisata di Gunung Kidul, jadi Gunung Kidul ini ada 144 desa se-Gunung Kidul yang bisa kita akomodir baru 32 desa wisata. Dari 32 itu 18 di antara sudah SK pembentukan. Selama COVID-19 ini kita memang masih sesuai dengan anjuran Kabupaten Gunung Kidul ya, dan PPKM-nya. Kemudian di dalam PPKM ini kita gunakan untuk mempersiapkan enerja daripada desa wisata. Kesiapan untuk lokasi-lokasi destinasi wisatanya, kemudian melengkapi perizinan-perizinannya, kemudian sistemnya, kemudian jejaring. Jadi mengenalkan jejaring dan juga mengenalkan destinasi wisatanya, potensi-potensi yang ada, itu kita berikan informasi melewati media. Ada IG, kemudian ada WhatsApp, kemudian juga ada di Youtube juga. Ini sudah kami lakukan selama ini. Dari 32 ini ada berbagai macam desa wisata. Desa wisata buatan, dan yang rumbung, dan sebagainya, alam seperti yang sekarang kita lihat, yang ada di Ngelandrian, yang sudah go internasional, wakil Indonesia. Ini juga ada buatan dan juga ada alamnya. Kemudian juga kita ada, kayak di sini, di disang Sirejur ini, ada Karang Raya Ekopak itu, bersinergi dengan kegiatan kelautan perikanan, dan juga ketahanan pangan dari pertanian. Jadi ada kolaborasi dan sinergitas itu. Ya, untuk tambahan 6 desa wisata, ini saya berharap ke depan, karena ini eranya kan sudah berubah, era digitalisasi. Kemudian juga nanti harus segera menyesuaikan. Jangan sampai kembali ke belakang, harus ke depan. Bagaimana caranya belajar dengan yang lain? Bagaimana sih merekrut anak-anak muda sekarang? Bagaimana pasar saat sekarang? Bagaimana sih market saat sekarang? Terkait dengan era digitalisasi seperti ini? Itu harus menyesuaikan di situ. Kalau nanti bisa menerobos pasar-pasar itu, atau segmen itu, saya yakin akan sukses. Imawan Muhammad Arief dan Naila Sukria mengabarkan dari Kapanewon Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, untuk Gunung Kidul TV. Terima kasih telah menonton!